ini nah kalau ini jamur yang bisa kita olah atau bisa kita makan tambah kangkung biar mantap oke guys jadi di video kali ini gue bakal masak lagi guys tapi kali ini gue bakal masak jamur ataupun sumpah jadi jamurnya ini jamur yang tumbuh di kayu-kayu yang udah lapuk ataupun udah tua jadi bukan yang masih hidup jadi sekarang kita bakal cari guys ke sebelah sini untuk jamur-jamurnya biasanya tumbuh di bekas-bekas pepohanan seperti ini nah ini juga bekas jamur ataupun sumpah kayak gini guys sebentar ambil dulu ini yang putih-putih itu tadinya bekas jamur cuma ini udah kelewat tua jadi kita gak bisa ambil atau tidak bisa makan nah oke sekarang kita kesini guys ini juga ada nih guys jadi ada beberapa macam jamur yang bisa kita olah ini yang kayak gini ini udah habis sih sebenarnya tuh udah kelewat jadi kita gak bisa manfaatkan ini oke ini guys ada nih jamurnya mantap sih ini ini guys nah liat ini nah kalau ini jamur yang bisa kita olah atau bisa kita makan guys kita bakal ambil dulu guys nah cabut satu-satu dan ini kalau misalkan kita masak rasanya itu enak banget guys tapi agak sedikit alot tergantung cara ngolahnya kita seperti apa aduh mantap sekali guys kita bakal cari lagi guys aduh ntar racleng kia deh oke kita bakal cari lagi guys nah kita dapet lagi nih sebelah sini guys nah ini mah masih ngorah guys masih kecil-kecil jadi belum terlalu alot oke abis nah ini bentar guys panas sekali jamurnya udah lumayan kita dapet segini oke guys lanjut nah guys untuk ngambil jamur kayak gini sebenarnya susah-susah gampang guys soalnya kita harus survei lokasi harus nyari tempat jamurnya jadi jamurnya itu gak tumbuh di yang tersorot terik matahari langsung jadi dia itu kayak sembunyi sama ada daunan jadi istilahnya lembab lah oke sekarang kita bakal cari lagi jamur atau supah sebelah sini guys nah guys kayak gini guys ini supa-supa kecil cuma ini masih kecil banget guys belum bisa kita ambil sudah mencari yang agak gede ini sama juga suka-supa kayak gini sebenernya sih kecil-kecil gini guys jadi gak bisa kita ambil kita nyari lah guys yang agak lumayan lah nah ini ada nih lumayan ada nih banyak nih nah guys bentar guys harus pakai ini oke nah kita simpan disini guys nah kalau ini beda lagi guys jamurnya ini jamur kering banget kayak gini jamur kecil-kecil jadi kita harus leop dulu untuk ngolahnya tapi rasanya sama guys enak enak banget ini udah abis guys udah pewet lihat ini udah terlalu tua harusnya yang kayak gini jadi dia tuh kering karena mungkin terkena sinar matahari guys tapi gak apa-apa kita dapatnya mungkin segini guys jadi gak banyak tapi kita bakal olah kita bakal bikin masakan dari olahan jamur sekarang kita bakal langsung masak guys tapi kita bakal satuin sama lelaban yang lain karena ini terlalu sedikit kita bisa satuin sama daun sampel atau daun singkong ataupun nanti kita ngambil di sawah biasanya ada genjer tapi ya sudah sekarang kita lanjut masak nah ini belum gena oke guys lanjut guys oke guys jadi karena kita dapatnya seumprit segini guys sedikit ini 66 nah segini kita bakal tambahin sama daun kangkung guys jadi daun kangkungnya kita ngambil dulu dari balong bekas balongnya udah gak gak ada ikannya guys jadi bekas balong sekarang dibikin di pelakan ditanami ini guys daun genjer cuma genjernya baru ditanami jadi belum bisa kita panen sekarang kita ambil aja daun kangkungnya guys yuk let's go maka kacang lo sama jika melakan iya iya tau ini oke guys jadi kita bakal ngambil dulu kangkungnya guys jadi kita akan olah sama sumpah ataupun jamur karena jamurnya sedikit jadi kita tambahin kangkung guys oke guys kita ngambil dulu kangkungnya buat nambah-nambahin si genjer eh si genjer si sumpah oke guys sekarang kita bakal cuci dulu guys nanti kita bakal bersihin yang bagian bawahnya cuci dulu yang ini biar bersih kita pilah kita pilih nah ini ada nih namanya itu ulat kangkung ya bisa kita buang jangan sampai kemakan ada juga tuh oke guys oke guys sekarang kita bakal bikin dulu apinya guys sekarang kita bakal bikin dulu tempatnya buat kita agar betah lah ingin haun aku udah betah betah-betah lah kita bakal cabai gede guys ya cabai merah dan cabai bro 4 selamat menikmati kita buang bagian ini nah iris seperti ini guys misalnya bisa pakai tangan guys cuma untuk buang bagian bawahnya agak sulit guys kita panasin dulu minyaknya non stop dong sip oke guys sekarang kita bakal tumis dulu si bumbunya guys oke makan sedikit lagi oke guys sekarang kita masukin dulu si kangkung sama si supanya guys ataupun jamur seperti ini guys oke guys sekarang kita masukin dulu bumbunya guys yang pertama kita masukin dulu garam kemudian kita tambahin rohiko guys rohiko kadu sapi oke cukup kemudian kita tambahin ladaku guys merica untuk merica kita tambahin sedikit oke sip sekarang kita aduk dulu guys oke guys oke guys jadi tumis supah atau jamur sama kangkungnya sudah matang guys nah mantap sekali guys tuh liat mantap sekali oke jadi sekarang kita bakal langsung lanjut makan guys tapi jangan disini karena disini banyak angin dan juga eh ini kebul kita nyari tempat yang lebih adem guys di dekat balong kayaknya enak guys oke guys jadi tumis kangkung sama supanya ataupun jamur 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 kayu guys ini sudah matang guys sekarang kita bakal cicipi guys rasanya kayak gimana dan disini gue bawa nasi guys jadi nasinya ini udah yang minggu kemarin guys seperti biasa lupa gak dikeluarin tapi rasanya sih masih main enak oh oke oke guys jadi kita makan disininya aja guys biar lebih mantap oke sebelum kita makan seperti biasa guys kita endus dulu rasanya kayak gimana harum banget guys kayaknya ini enak banget oke sebelum kita cicipi kita baca doa dulu guys bismillahirrahmanirrahim oke yang pertama kita cicipin adalah yang jamurnya guys ini guys ini namanya adalah jamur atau supa guys supa tunggul ataupun dari pohon yang sudah mati cobain bismillahirrahim kenapa oke lanjut kemana sih jangan lupa sama kangkung juga oke selanjut supa sama kangkung semula yang marim hmm 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 oke jadi rasa sumpahnya itu mirip-mirip kayak jamur yang dijual di pasaran kalau jamur-jamur yang biasa nih biasa dibikin usus ini hampir mirip cuma rasanya agak sedikit alot tapi ini masih bisa dimakan nah yang kayak gini hmm ini mirip-mirip kayak jamur yang ada di pasar biasa dijual ini enak ya hmm 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 jadi bener makannya memang harus sedikit-sedikit guys hmm tambah kangkung biar mantap hmm hmm bisa dilihat bismillahirrahim hmm hmm oke sedikit lagi oke jadi ini adalah jadah kameramen masinya juga masih sedikit lagi jadi jadi buat kebanyakan makannya yang suka guys biar nanti kameramen bisa makan sama nasi hmm 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 oke makan sudah selesai ini adalah tumis supah ataupun jamur sama kangkung guys jadi ini rasanya tuh enak banget gurih banget guys disatuin sama apalagi disatuin sama kangkung dan masak di alam di sawah makannya pun di alam kita ngambil dari alam oke ya jadi mungkin itu dulu yang dapat gue bagian pada video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya gue Dikis Marudin bye-bye alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati